selamat menikmati disini ada perbedaan ulama disini ada perbedaan ulama tentang selesainya sholat khusuf selesainya sholat khusuf al-imam as-shafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sholat khusuf itu ditutup dengan khutbah sholat khusuf itu ditutup dengan khutbah ini pendapat dari imam as-shafi'i karena rasulullah s.a.w ketika melaksanakan sholat itu beliau juga berkhutbah beliau juga berkhutbah kemudian yang kedua pendapat yang kedua mengatakan walaysafi sholat khusuf khutbatun masnunatun dan sholat khusuf itu tidak ada khutbahnya tidak ada khutbah yang sunnah jadi ada dua pendapat ini harmatullah versinya ada ulama yang mengatakan sholat khusuf itu ditutup dengan khutbah kemudian yang kedua sholat khusuf itu tidak ditutup dengan khutbah jadi selesai-selesai kemudian berzikir untuk mengagumkan asma Allah s.w.t tetapi jamah rahmatullah s.w.t banyak di kalangan para ulama itu yang lebih menguatkan pendapat daripada imam as-shafi'i yang mengatakan bahwa sholat khusuf itu ditutup dengan khutbah khutbahnya satu kali tidak dua kali sebagaimana sholat jumlah khutbahnya cukup satu kali saja kemudian hamah rahmatullah s.w.t kita lihat hadisnya yang disampaikan oleh rasulullah s.w.t hadis ini panjang sekali dibatalkan oleh mahmuslim khusafat asyamsu fi hayati rasulullah s.w.t pernah terjadi gerhana matahari saat rasulullah masih hidup kemudian rasulullah berangkat keluar menuju masjid kemudian beliau berdiri bertakbir dan manusia berada di belakangnya ini yang kemudian dipakai dalil bahwa sholat khusuf itu sunnahnya berjamaah walaupun dilakukan sendiri di rumah boleh misalnya ini bagaimana dengan orang-orang yang sakit di rumah mereka bagaimana sholatnya tidak apa-apa sholat saja di rumah ibu-ibu yang ingin sholat di rumah tidak apa-apa sholat saja di rumah sholat sendirian di rumah tidak masalah tata caranya sama dengan tadi bagaimana dengan suratnya suratnya yang dihafal saja karena sesungguhnya kaidah yang mendasar daripada sholat itu tentang masalah bacaan surat itu adalah fakro'uma tayasaromin fakro'uma tayasaromin al-qur'an hendaknya kalian membaca yang paling mudah dari al-qur'an itu kaidah utamanya kalau sholat kita jadi disunahkan untuk membaca yang paling mudah dari kita artinya yang kita hafal itu saja boleh bagaimana kalau yang kita hafal itu ternyata surat-surat pendek pendek sekali inak ko inak al-kawthar itu kan pendek sekali cuma tiga ayat saya lihat ini sangat luar biasa kalau surat al-kawthar saja tidak hafal surat al-kawthar saja tidak hafal bagaimana mau menghafalkan surat an-nabak misalnya yang tiga ayat saja sulit untuk dihafalkan bagaimana kalau itu kemudian kalau Allah wad ya sudah tidak apa-apa itu saja dibaca tidak masalah tidak masalah karena sesuai dengan kemampuannya kemudian maka Rasulullah kemudian membaca surat yang panjang sekali kemudian takbir kemudian berubah ruku dengan ruku yang towilan yang panjang juga di dalam hadis yang lain rukunya itu sama dengan berdirinya jadi kita boleh nanti membaca apa namanya tasbih ruku itu dibaca berulang-ulang dibaca sebanyak-banyaknya boleh disitu karena disunahkan untuk dipanjangkan memang jadi kita bisa bayangkan kalau Rasulullah itu satu lokaatnya tadi itu baca surat Al-Baqarah kemudian surat Ali Imran kemudian surat An-Nisa itu kemudian rukunya juga sama ketika Rasulullah membaca tiga surat ini kira-kira kira-kira enggak pusing kita ya kasihan yang apa namanya yang pilek mungkin ya udah bingung itu untuk mencari tisu nantinya tapi inilah kondisi para sahabat ya maka sebagaimana anjuran para ulama tetap disesuaikan dengan kondisi jamaah yang ada ya kemudian hormat Allah SWT selanjutnya adalah kemudian berdiri yang mengangkat kepalanya kemudian berdiri membaca lagi surat atau ayat ya tadi setelah ruku berdiri kemudian membaca lagi ayat ya yang adana minal kira atil ula yang surat atau ayatnya itu lebih pendek daripada yang pertama dan seterusnya sampailah kemudian di dalamnya nanti Rasulullah melakukannya dengan khutbah nah jamaah Allah SWT itu adalah amalan yang bisa kita lakukan ketika terjadi gerhana yang pertama adalah sholat yang kedua amalan yang kedua adalah memperbanyak zikrullah berdikir kepada Allah SWT hadisnya ya adalah Rasulullah SAW ya bersabda fa'idha ra'aitum zalika fasallu pastubadila bissalati zikrullah wal istighfar watadar watu'an jadi kemudian amalan yang lainnya adalah memperbanyak zikr kepada Allah jadi kalau nanti setelah sholat kita berbanyaklah zikr kepada Allah terutama adalah istighfar minta ampun kepada Allah SWT karena sebenarnya harmati Allah gerhana itu diantara tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah terjadinya gerhana kita bisa lihat di dalam surat al-qiyamah surat al-qiyamah ini menceritakan tentang kiamat disitu disebutkan Allah SWT berfirman manusia itu suka bertanya-tanya bilakah hari kiamat itu ketika disampaikan kiamat mana kiamat kapan kiamat itu ini manusia nanti kalau sudah betul-betul dikasih kiamat baru dia tahu rasa gitu ya nah maka kemudian Allah SWT yaitu ketika mata kita ini terbelala kaget karena kiamat itu mendadak tidak bisa diprediksi tidak bisa diprediksi dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan ketika bulan sedang hilang cahayanya berarti ini sedang apa pak gerhana maka gerhana itu salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat dan ketika matahari dan bulan dikumpulkan coba kalau kita dulu belajar ipa terjadinya gerhana itu karena matahari dan bulan berkumpul dari satu titik sehingga bayangan bulan itu terhalang sehingga bumi tidak bisa melihat bulan jadi nanti ketika bulan ini pun nama seperti ini pak tiba-tiba ada yang menutupin ini ini adalah ketika terjadi satu titik ketika Allah mengumpulkan jadi gerhana itu sebelum ilmu ipa menerangkan bahwa terjadinya proses gerhana matahari maupun bulan itu ketika satu titik itu Al-Quran sudah temukan itu sudah disampaikan itu makanya dulu terjadi gerhana di zaman Rasulullah kemudian Rasulullah ini berdiri ketakutan Rasulullah berdiri ketakutan ketika terjadi gerhana bulan Rasulullah berdiri ketakutan Rasulullah berdiri ketakutan karena beliau mengira khawatir kalau akan terjadi kiamat khawatir kalau terjadi kiamat apalagi ini malam Jumat malam Kamis untuk malam Kamis kalau malam Jumat bisa jadi Jumat matahari terpis dari barat karena kata Rasulullah tidak terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat kalau gerananya malam Jumat ini tanda-tanda hari kiamat jadi Rasulullah pernah berdiri sangat ketakutan itu di zaman Rasulullah di zaman Rasulullah itu kalau gerhana itu takut orang-orang karena khawatir itu akan terjadi hari kiamat bagaimana dengan umat hari ini dengan terjadinya gerhana malam apa ya yang sholat sholat tapi yang tidak sholat akan membuat sebuah upacara agenda nonton bareng jadi ini kayak semacam pertontonan gitu ya jadi wah ini nonton bareng apalagi ini super moon blue moon apalagi satunya lagi itu pokoknya moon-moon itulah ya sailor moon mungkin ada ini fenomena yang apa namanya yang jarang terjadi dan mungkin ratusan tahun akan terjadi kembali karena mumpung ini terjadi diadakanan nonton bareng misalnya kalau dulu Rasul itu khawatir ini akan terjadi hari kiamat kalau hari ini malah justru senang bangga gitu ya ini tanda-tanda akhir zaman ini memang harimatnya Allah maka di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa semakin dekatnya hari kiamat apa semakin sering terjadinya gerhana itu itu akan mendekatkan apa tanda-tanda dekatnya hari kiamat karena memang gerhana itu disebutkan oleh Allah di dalam surat al-kiamah walaupun memang tidak ada dalil secara khusus yang mengatakan bahwa terjadinya gerhana itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kalimat dan ketika bulan dihilangkan terjadinya gerhana itu dimasukkan di dalam surat al-kiamah ini berarti memberikan kode kepada kita di antara tanda terjadinya hari kiamat itu nanti semakin terjadi atau dekatnya gerhana semakin seringnya terjadi gerhana apalagi kalau misalnya satu tahun sampai terjadi dua kali satu tahun terjadi tiga kali wah ini sudah mulai dekat dengan hari kiamat nah hamati Allah subhanahu wa ta'ala maka itu yang bisa kita lakukan zikir yang banyak karena boleh jadi memang ini sudah dekat waktunya dengan hari kiamat terutama membaca istighfar karena betapa banyaknya dosa-dosa kita kemudian yang selanjutnya adalah ad-do'a memperbanyak do'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama do'a supaya kita diampuni dosa-dosa kita dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman terutama fitnah dajjal ya karena sudah akhir zaman seperti ini berarti dajjalnya sudah mulai akan turun dan ini merupakan fitnah yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya nantinya kemudian watasadda'u dan kemudian hendaknya bersedekah banyak-banyak berinfak ketika terjadi gerhana seperti ini dianjurkan banyak berinfak banyak bersedekah jadi yang bisa kita lakukan ibadah yang bisa kita lakukan pertama adalah sholat yang kedua banyak berzigir yang ketiga memperbanyak istighfar yang keempat banyakin do'a yang kelima bersedekah apalagi pak gerhana bulan ini subhanallah luar biasa spesial terjadi di ayamul bid ini tadi hari terakhirnya tanggal 15 ya 13, 14, 15 mulai dari hari Senin Selasa Rabu itu adalah ada sholat ada puasa sunnah ayamul bid namanya hari-hari putih puasa tiga hari setiap bulan dan ini tadi puncaknya maka kita nanti bisa melihat bulan ini memang betul-betul besar gerhan apa namanya bulan purnama bulan purnama besar sekali dan akan terjadi fenomena gerhana bulan nah kemudian gerhana bulan ini sebagaimana Rasulullah tadi katakan ini hanyalah tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga tidak ada hubungannya dengan mistik-mistik tidak ada hubungannya dengan hurufat-hurufat tidak ada makanya disebutkan oleh Rasulullah gerhana ini tidak terjadi karena ada orang yang meninggal atau ada orang yang dilahirkan karena dulu di zaman di bangsa Arab mereka kalau terjadi gerhana itu selalu punya keyakinan bahwa oh ini ada yang meninggal apa namanya orang besar orang yang terkenal meninggal dunia karena memang pada saat itu terjadi pas putra daripada Rasulullah meninggal dunia sehingga gemparlah kemudian orang-orang bahwa benar keyakinan Arab jahiliah yang mengatakan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya orang hebat yang meninggal dunia padahal kata Rasul tidak ada sangkut pautnya dengan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistik yang lainnya ada berkembang di masyarakat kalau ada orang hamil tidak boleh keluar ketika terjadi gerhana nanti kehamilannya hilang dan seterusnya atau mungkin nanti kalau keluar maka separuh hitam separuh bercahaya karena ini hurufat-hurufat maka tidak ada yang hanya hanya saja kita dianjurkan untuk khawatir memperbanyak istighfar karena boleh jadi itu akan terjadinya apa namanya hari kiamat ya jadi ini harumat Allah seputar kegiatan apa namanya sholat khusuf sholat khusuf maupun sholat khusuf itu sama saja ya tata caranya gerhana matahari sama gerhana bulannya juga sama ya nanti kita lihat mudah-mudahan tidak mendung ya kalau mendung ya berarti gak jadi gak bisa melihat bulannya ya tapi kalau memang betul-betul cerah nih apa namanya hari ini kita betul-betul bisa melihat ya bagaimana fenomena Allah SWT ini terjadinya gerhana bulan ini sangat luar biasa harumat Allah sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah akan dikumpulkan karena sebenarnya matahari dan bulan itu sudah ditetapkan manzilah-manzilahnya garis orbitnya itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT tidak akan bisa mendahului sebenarnya ya tidak akan bisa mendahului antara siang dengan malam tidak akan bisa mendahului antara matahari dengan bulan tetapi Allah berkendalai ya walaupun tidak mendahului tapi Allah sejajarkan posisinya ketika dia berputar ya maka akan terjadi apa namanya di dalam satu titik nantinya ya harumat Allah SWT jadi ini merupakan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT silahkan bapak-bapak kalau memang ada sesuatu yang perlu di diskusikan ada pertanyaan ya terkait dengan kondisi seperti ini tadi kami persilahkan jangan pula ada pertanyaan seperti tadi siang ketika saya menyampaikan seperti ini ada pertanyaan kalau begitu bumi kita ini sebenarnya bulat atau datar gitu ya saya bilang mau bulat mau datar mau ngaku yang penting kita sholat aja gitu kan iya ngapain kita ngurusin bumi kita ini bulat atau datar bulat pun juga kita tidak menambah keimanan datar pun juga tidak menambah keimanan daripada kita mikirin kayak gitu ya sholat aja udah sholat khusuf aja gak perlu kita mikirin ya bumi bulat atau kada terserah Allah mau dibuat bulat kayak lonjong kayak terserah ya silahkan kalau memang masih ada waktu ya dan perlu untuk didiskusikan ya 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 jadi insya Allah kita nanti ya setelah sholat isya fikir sebagaimana biasanya pak ya sholat isya kemudian fikir kemudian sholat sunnah mbak di isya dulu ya kemudian barulah kita akan melaksanakan sholat khusuf secara berjamaah ya kalau bisa keluarga-keluarga yang di rumah sekarang ini boleh di calling untuk bisa hadir disini ya kita penuhkan ya untuk bisa sholat karena ini jarang terjadi ya walaupun bisa jadi bisa saja sholat di rumah boleh ya tapi alangkah lebih utamanya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sholat berjamaah di majid itu lebih aktor dan memang waktunya agak lama ya sampai jam berapa kalau tidak salah sampai malam pokoknya ya sampai jam 10 ya terjadinya gerhana ini jadi lumayan panjang sekali mulai dari jam 17.50 kalau tidak salah tadi ya mulai gerhana mulai gerhananya ya mulai dari jam 17.50 terus bergerak sampai nanti sampai nanti totalnya itu sekitar jam setengah 10 ya itu totalnya kemudian berpindah terus sampai kemudian betul-betul hilang gerhana bulannya insya Allah nanti setelah sholat isya kita jalankan sebagaimana tadi sudah saya terangkan dan ditutup dengan khutbah ya dengan khutbah yang isi khutbah itu ya biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah berisi basiron wanadhiron itu inti khutbah sebenarnya Hanwata Allah berisi kabar gembira dan berisi ancaman ya itu khutbah kalau khutbah itu isinya dongeng tidur semuanya nanti kalau isinya dongeng tidur tapi ini isinya basiron wanadhiron isinya kabar gembira dan ancaman ya tempat-tpat silahkan kalau ada yang bertanya ya silahkan apa maknanya kenapa sholat khusub itu rukuknya dua kali ya kenapa enggak satu kali saja ini berat untuk dijawab karena ini memang langsung dilakukan oleh Rasulullah sama dengan pertanyaannya gini kenapa sholat itu takbirnya harus tujuh kali dan lima kali kenapa enggak satu kali saja seperti sholat nah ini kan susah ini ya tidak ada satu pun ulama insyaallah yang menerangkan hal ini karena ini langsung dipraktekan oleh Rasulullah jadi sikap kita jadi sikap kita mau kuf saja ngikut saja apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah s.a.w. ya jadi ya karena Rasulullah melaksanakannya dua kali rukuk di dalam satu rokaat dan rokaat keduanya juga dua kali rukuk ya sudah kita jalankan begitu saja apa adanya ya karena kita ada pun maksudnya hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu ya demikian kalau sholat 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 apa 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 fadilah daripada sholat 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 yang pertama ya tentu ini akan menambah keimanan kita kepada Allah s.w.t akan menambah keimanan kita kepada Allah ini adalah fadilah kalau kita melaksanakan sholat yang kedua berarti kita ini tunduk dan patuh kepada Allah s.w.t yang ketiga kita menjalankan sunnah Rasulullah s.a.w. karena ini adalah sunnah daripada Rasulullah s.a.w. s.a.w. saya berjalan rahmat Allah s.w.t demikian yang bisa kita pelajari di surah hari ini mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat diri kita dan keluarga kita dijauhkan dari api neraka disibukan oleh Allah mudah-mudahan segera diberikan ke lapangan yang punya hutang mudah-mudahan Allah s.w.t segera memberikan riski yang banyak sehingga dapat membayar hutangnya dan mudah-mudahan kita bersama dikumpulkan lagi oleh Allah s.w.t dalam surganya Allah s.w.t amin wa'l-affaminkum kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kapal kemajlis subhanakallahumma ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atuhu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh